Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik I. Kita masih akan lanjutkan kali ini terkait dengan turunan parsial. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana definisi dari turunan parsial. Dan cara menghitungnya, kali ini kita akan lihat bagaimana tafsiran dari turunan parsial. Seperti hanya pada kasus turunan fungsi satu peubah, bahwa turunan bisa ditafsirkan menjadi gradien garis singgung, itu secara geometris, dan kalau secara fisis adalah laju atau kecepatan. Ini juga sama. Hanya saja karena masing-masing nanti ada parsial terhadap X, parsial terhadap Y, maka gradiennya juga demikian nanti. Demikian pula untuk yang fisisnya. Nah, di sini sudah saya gambarkan, misalkan ada satu fungsi dua peubah Z sama dengan fXY, yang kurva permukaan ruangnya, sudah digambarkan seperti ini. Kemudian ada bidang Y sama dengan Y0, dan salah satu bagian bidang itu adalah bidang JKL, jadi JKL lewat M ini, ini adalah bidang Y sama dengan Y0. bidang Y sama dengan Y berpotongan dengan kurva permukaan ruang, ZX,Y berupa garis lengkung ini, JML. Nah, gradien dari garis singgung di titik M itu adalah turunan parsial dari fX,Y terhadap X. Jadi, fX di titik X0,Y0 atau di titik M ya, di titik M X0,Y0,Z0, itu tidak lain adalah gradien dari garis singgung pada permukaan pada garis lengkung atau kurva. kurva hasil perpotongan antara bidang Y sama dengan Y0 dengan kurva permukaan ruang. Hal yang serupa, yaitu turunan parsial terhadap Y, kita bisa lihat dari gambar ini, ini adalah gradien dari garis singgung pada titik S, di kurva hasil perpotongan antara kurva permukaan ruang dengan bidang X sama dengan X0. Jadi, sudah saya tuliskan di sini biar lebih cepat. fXX0,Y0 adalah gradien garis singgung pada kurva JML. JML adalah perpotongan antara bidang Y sama dengan Y0 dan permukaan ruang di titik M. Kemudian, fYX0,Y0 gradien garis singgung pada kurva PSQ di titik SX0,Y0,Z0. Kurva PSQ ini perpotongan antara bidang X sama dengan X0 dan permukaan Z sama dengan X,Y0. Nah, sementara tafsiran fisisnya laju, jadi fXX,Y adalah laju perubahan dari Z sama dengan fX,Y terhadap X. Sementara fY, perubahan parsial terhadap Y, laju perubahan dari Z sama dengan fX,Y terhadap Y. Kita lihat contohnya, juga sudah saya tuliskan. Pertama adalah tentukan gradien garis singgung pada kurva perpotongan antara permukaan ruang Z sama dengan setengah akar 36-9X2-4Y2. Dan bidang X sama dengan 1. Di titik 1,-2, setengah akar sebuah. Baik, perhatikan bahwa kurva perpotongan antara permukaan Z setengah akar 36-9X2-4Y2, di bidang X sama dengan 1. Jadi X-nya yang konstan. Maka berarti, karena X-nya konstan, maka yang kita dapatkan gradiennya adalah turunan terhadap Y. Turunan parsial terhadap Y. Jadi kita dapatkan dulu, turunan parsial terhadap Y. Atau ini berarti do Z do Z do Y. Maka tidak turunkan ini. Untuk menurunkan ini, kita bisa gunakan aturan rantai. Kamu ingat, variabelnya adalah Y. Jadi bayangkan ini tetap. Ini kan jadi pangkat berapa ini? Akar itu kan pangkat setengah. Karena pangkat setengah berarti, kalau diturunkan, setengahnya pindah ke depan. Setengahnya pindah ke depan. Berarti 3, 6. Minus 9 X. Kuadrat. Minus 4 Y. Pangkat 2 juga. Jadi pangkat minus setengah. Jangan lupa ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan turunan dari bagian dalam. Apa kalinya? Turunan dari ini berarti, turunan dari 4 Y kuadrat. Kalian terhadap Y. Berarti min 8 Y. Dikalikan dengan min 8 Y. Sehingga kita akan dapatkan sama dengan berarti 1 per 4. 1 per 4. Atau langsung aja kita lihat. Ini kan 1 per 4. Ini 8. Berarti jadi minus 2. Jadi minus 2. Minus berarti 2 Y jadinya. Dibagi. Kita bisa pindahkan ini ke bawah. Karena pangkat minus setengah. Akar dari 36 dikurangi dengan 9 X kuadrat. Dikurangi dengan 4 Y kuadrat. Maka gradiennya berarti di titik ini. Masukkan saja. Itu kan ya. Berarti. Gradien di titik 1, min 2, 2, setengah akar 11. Sama saja dengan. FY di 1, min 2. Berarti. Masukkan ke sini. Minus. 2 kali Y-nya adalah minus 2. Gitu kan ya. Dibagi. Akar dari 36 dikurangi 9. Dikalikan dengan X-nya. 1 kan ya. Berarti 9 kali 1 kuadrat. Dikurangi. 4 kali min 2 dikuadratkan. Akar ya. Ini apa? Berarti yang ini berarti 4 ya. 4. Kan min. Ini min 4 ya. Min. Jadi positif ya. 4 dibagi dengan akar. 36 kurangi 9. 27 dikurangi dengan 16. 11 ya. Ini gradiennya ya. Baik. Jadi, cara melihat cirinya adalah di sini nih. X-nya yang konstan berarti. Maka berarti kita punya parsial terhadap Y. Kalau saya punya parsial terhadap Y. Maka Y-nya yang konstan. Maka kita punya pertunan parsial terhadap X. Itu untuk melihat cirinya ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah. Rapat muatan listrik dalam plat logam di dalam bidang X-nya diberikan oleh sigma X, Y4 plus 2X kuadrat plus Y kuadrat. Tentukan laju perubahan rapat muatan terhadap X dan Y. Masing-masing pada titik 2,3. Nah, ini lajunya ya. Berarti untuk terhadap X kita tulis ya. Sigma X gitu ya. Dari X, Y berarti sama dengan do sigma do X. Berarti turunkan di terhadap X. Ah, ini mudah sekali ini ya. Turunannya berarti apa ini? Ini 0 turunannya. Ini terhadap X. 4X-nya. Sehingga kalau gitu kita langsung bisa dapatkan bahwa turunan X di titik mana? 2,3. Berarti X-nya yang 2 kan ya? Berarti 4 kali 2 ya. Berarti 8. Satuan lah ya. Jadi 8 satuan. Kalau rapat muatan dalam pelat persatuan luas. Berarti ini kolom per meter kuadrat. C per M kuadrat. Kemudian rapat muatan terhadap Y. Berarti turunan parsial terhadap Y. Do sigma do Y. Kalau kita turunan terhadap Y, maka ini konstan 0. Ini turunan juga 0. Ini apa? 2Y. Sehingga kita dapatkan berarti sama saja dengan Tau Y. sigma Y ya. 2,3. Masukkan. Berarti 2 dikali Y-nya. Y-nya 3 kan ya? Berarti 6. Kulom per meter kuadrat. Oke ya. Itu tafsiran geometris dan tafsiran fisis dari turunan parsial. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.